Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Dunia kini menghadapi kiamat kecil Dan di antara tanda-tanda kiamat kecil pada akhir jaman adalah penaklukan Jerusalem Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW telah bersabda Saya menghitung 6 hal menjelang hari kiamat Beliau menyebutkan salah satu di antaranya yaitu penaklukan Jerusalem Soheh Bukhari Tanda-tanda itulah yang saat ini sedang kita saksikan Adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump Yang secara resmi mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu 16 Desember Kecongkakannya pun semakin menjadi-jadi ketika dia menolak peringatan Dan sekutu Amerika di seluruh Timur Tengah Trump bersikuku mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memindahkan kedutaannya Dari Tel Aviv ke Jerusalem Kontan sikap pengah Trump itu langsung menuai reaksi keras dari masyarakat dunia Tak hanya kalangan Muslim Tapi umat Kristiani pun mengecamnya karena keputusan itu terdeteksi melanggar kebijakan Washington Paus Franciscus pun mengungkapkan kekhawatirannya terkait keputusan Trump tersebut Paus mengaku tidak bisa tinggal diam dengan situasi yang berkembang pasca keputusan Trump itu Dia menilai pengumuman akan memancing ketegangan baru di kota suci bersejarah Yang dipuja orang-orang Yahudi, Kristen, dan Muslim itu Kekhawatiran juga disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Ia mengaku mengalami kegelisahannya yang hebat terkait keputusan Trump itu Untuk itu pihaknya akan memberikan teguran diplomatik Pasalnya tindakan sepihak Trump itu akan membahayakan prospek perdamaian bagi Israel dan Palestina Pemerintah Indonesia pun mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat tersebut Dan meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut Apalagi seperti yang dikatakan Presiden Joko Widodo Pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai revolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB Yang Amerika Serikat menjadi anggota tetapnya Serta bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia Saya dan rakyat Indonesia tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina Dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya Sesuai dengan amanah pembukaan Undang-Undang 1945 Tegasnya lagi Sedangkan Arab Saudi menyebut Langkah tersebut sebagai provokasi yang mencolok Sementara Presiden Turki Recep Erdogan menggambarkan Status Yerusalem saat ini sebagai gadis merah bagi umat Islam Keputusan Trump itu pun telah menyebabkan banyak demonstrasi di jalanan Dengan gambar-gambar yang muncul dari warga Palestina di Bethlehem Yang membakar gambar Trump Sebuah hari kemarahan juga akan digelar untuk Jumat ini Oleh organisasi fundamentalis Sunni Islam Palestina, Hamas Mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah janji Trump Selama kampanye pemilihannya Untuk membela langkah tersebut Pemerintah hanya mengatakan Mereka memandang ini sebagai pengakuan atas kenyataan Didirikan 3000 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus Yerusalem diubah menjadi kota pemujaan bagi umat Islam Yahudi dan Kristen selama era Alkitab Kota tuanya menyimpan tempat-tempat keagamaan yang sakral Untuk ketiga agama tersebut Termasuk tembok barat atau suci bagi orang Yahudi Kereja makam suci atau sebuah tempat jiarah untuk orang Kristen Dan Dome of the Rock Atau tempat suci umat Islam abad ke-7 Kota tua yang sekarang merupakan situs warisan dunia Namun Yerusalem modern jauh melampaui perbatasannya dengan populasinya yang luas Diperkirakan sekitar 1,2 juta orang Karena itu secara luas dipertimbangkan bahwa relokasi Trump Kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem Akan mengenali kota itu sebagai milik Israel sendiri Menolak klaim Palestina untuk mencari Yerusalem Timur sebagai ibu kota untuk keadaan masa depannya sendiri Dajjal adalah seorang laki-laki yang berkulit merah, besar, gemuk, berambut keriting atau keribu Mata kanannya buta seperti anggur yang sudah dimasak atau tidak bersinar Mata kirinya ditumbuhi daging tebal Tertulis di jidatnya kata kafir Yang bisa dibaca setiap muslim yang pandai baca tulis atau buta huruf Ciri-ciri pengikut Dajjal pun terdapat pada sosok Trump Dia sangat pandai menipu, mempesona dan memukau Diriwayatkan dalam Sohihain dari Ibnu Umar Ia berkata Rasulullah SAW bersabda Aku peringatkan kalian terhadapnya Tidak ada seorang nabi kecuali memperingatkan umatnya tentang Dajjal Nuh telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal Tetapi aku sampaikan kepada kalian sesuatu yang tak pernah disampaikan oleh seorang nabi sebelumku kepada kaumnya Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya Dan sesungguhnya Allah tidak buta sebelah matanya Hadis Sriwayat Al-Bukhari dan Muslim Karenanya pembicaraan Dajjal harus terus diaktualkan Diulang Hadis-hadis tentangnya dibahas Kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton!